selamat menikmati kata-kata orangnya kita yang jalani makanya mau beli ya nanti mau nabuk jangan bilang bilang ya kita lagi ngomong kita lagi ngomong guys selamat ulang tahun ya bu ibu negara kakinya kesana dia baju hijau etan edi dan selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang berarti untung dong beri gak kekauan tadi selamat datang selamat datang selamat datang yang terbaik semoga sehat terus dan perjekinya makin mantap amin amin barokah yaudah rupanya pertanyaan dan rasa penasaran akan ada apakah di tanggal 5 tentunya menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya akhirnya pertanyaan itu terjawab sudah bahwa di tanggal 5 adalah pertempatan dengan hari ulang tahun LST ke Jorah tentu banyak persiapan banyak surprise yang sudah disiapkan untuk kekasih Rizky Bilar ini namun walaupun dirayakan secara sederhana karena pandemi rupanya tak menghilangkan hikmat perayaan hari ulang tahun LST ke Jorah ini apalagi rupanya selain hidangan dan istimewa Rizky Bilar pun sudah menyiapkan kado spesial nano mewah untuk kekasihnya itu tentu semua pada penasaran dan masih menunggu kado spesial apakah yang dipersiapkan Rizky Bilar untuk puja anak hatinya tersebut rupanya Rizky Bilar merogoh kocek tak main-main untuk membahagiakan calon bininya itu di momen perayaan mereka yang begitu susut begitu romantis kemana-mana selalu bersama dan mencuri perhatian kita semua sehingga tak terasa di awal saking keburu-burunya Rizky Bilar rupanya melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita sekalian sampai-sampai keburu-burunya keburu-burunya ternyata salah tempat ya hal itulah yang membuat kebengian kekiutan tersendiri bagi perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora apalagi hadiah hadiah nan mewah sudah menunggu sudah dipersiapkan oleh para tim Rizky Bilar yang secara diam-diam menyiapkan hadiah mewah untuk calon suami calon istri dari sang calon suami yakni Rizky Bilar tentu kita semua masih terus ber andai-andai terus bertraveling kemana-mana karena tentunya semoga harapan Lesti dengan surprise ini akan membuatnya lebih bahagia apalagi hadiah mobil mewah dan rumah impian sudah disiapkan Rizky Bilar untuk membahagiakan pujaan hatinya tentu saja hal ini akan menambah suasana penuh kisah penuh cinta diantara mereka berdua keromantisan yang sudah terjalin sedemikian rupa rasa cinta diantara Lesti dan Rizky Bilar hingga Lesti tak segan sedang segan di waktu senggangnya ia menyempatkan waktu untuk selalu memberikan support bagi kekasihnya tersebut hal ini menandakan bahwa mereka sudah semakin menyatu dalam ikatan dan carinan yang hari demi hari menjadi semangat tersendiri bagi Rizky Bilar apalagi Lesti juga tak henti-henti selalu support dan berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan calon imamnya itu ya seperti saat dia berulang tahun saat Rizky Bilar berulang tahun Lesti pun tak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam untuk memberikan motor gede impian pujaan hatinya tersebut maka diantara mereka sudah menjadi hal yang lumrah ketika Lesti dan Bilar sama-sama saling memberikan dukungan satu sama lain saling berempati saling mengasihi saling kita didukung dengan tim-tim yang solid tentunya membuat hubungan mereka semakin romantis tersebut apalagi di momen perayaan hari ulang tahun Lesti dan Bilal yang hampir bersamaan tentu saja hal tersebut semakin mencuri perhatian kita semua dan membuat kita yang selalu stay tune di channel kita ini dan selalu pantengin terus pastinya selalu penasaran dengan info terbaru mereka dengan kado spesial yang sudah dipersiapkan oleh Rizky Bilar untuk kekasihnya OST Kejora di momen hari ulang tahunnya ini jadi bagi kalian yang masih penasaran tentunya kalian harus menunggu kisah dan babak seru berikutnya yang mana Rizky Bilar akan memberikan kado dan mewah pada calon bininya itu tentu kita pun berharap dari kado yang diberikan Rizky Bilar nantinya memberikan berkah tersendiri bagi Rizky Bilar dan juga DDLST dan hal tersebut bisa dimanfaatkan digunakan sehari-hari dalam keseharian mereka berdoa tentu kita selalu bahagia melihat kebersamaan kemesraan pasangan yang sedang jatuh mabuk cinta ini hal itu menandakan bahwa mereka kini makin hari makin so sweet saja makin hari makin romantis saja dan kini pula sudah terungkap rahasia di balik tanggal 5 yaitu hari perayaan Lesti Kejora dan juga tentunya adalah kebahagiaan bagi pasangan yang sedang dimabuk cinta ini dan bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini agar kalian taktikan info dan kabar terbaru dari kita mengenai kesayangan kita sekarang Lesti dan Bila jangan suka dan takut untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terseru teru tentang mereka kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya oke itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bila terima kasih telah menonton yuk bye-bye